Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channelnya Zidas run teman-teman pada hari ini saya berada di kilo 50 Kalimantan Utara Bukit Harapan pada hari ini kesempatan hari ini yaitu tadi habis bikin tanganan cangkul ya dan tanganan Kampak sama Pak Hasim yang berada di sana untuk Giono ya temen-temen ya Nah itu kondok Giono dan kesempatan siang hari ini saya mau mereview padinya Mas Manto ya Alhamdulillah saya sangat senang sekali ya saya bersyukur sekali dulu Numbang ini ya karena saking lamanya ini tanah enggak ditanami padi Alhamdulillah sangat-sangat senang semoga ini berkah buat Mas Manto dan keluarga semuanya ya saya ikut bangga lah lihat padinya subur banget begini sampai ke atas-atas sana ya Alhamdulillah saya sangat-sangat senang-senang sekali dan Alhamdulillah ini ya berkat juga dulu di support dari di Singapura yang telah menyuruh saya untuk menumbang ya menumbang kayu-kayu yang berada di sini ini padinya Mas Manto luas betul ya sangat-sangat luas itu sampai sana-sangat lu sampai ujung sana nanti kita kesana Mas Manto berada di sana ya teman-teman ya di sana eh dia lagi ada di sana tuh lagi tanam lombok ya dan juga padi aja ya teman-teman ya di sekeliling di sini yaitu eh ini ada tanaman lombok ya lomboknya pun hidup tuh sudah hidup ini di dekat bekas bakaran ya temen-temen ya di dekat bekas bakaran eh hidup semua ya sampai bawah-bawah sana itu hidup semua lomboknya itu pun hidup tuh jadi Mas Manto tanamannya enggak cuman lombok dan yang lain-lainnya ini pun di sela-sela padi ada juga lomboknya ya teman-teman ya tuh ini ada juga lomboknya tapi saya sangat senang lah ya sangat senang karena apa eh padinya Mas Manto betul-betul subur nah karena lahan ini lama enggak digarap ya sama pemiliknya jadi Mas Manto tanya eh disuruh digarap ya teman-teman ya dan apa namanya berkahnya Mas Manto eh dapat kemarin eh dulu dia ada disuruh ambil padi tempat orang ya jadi disimpan buat bibit sebagian-sebagian di gilingnya teman-teman ya jadi sekarang Alhamdulillah bersyukurnya ini padi subur ya tumbuh subur nah saya berada di patang ini patang-patang dulu yang saya tumbang nah ini ini patang karet ya teman-teman ya patang karet tuh lihat tuh teman-teman sungguh luar biasa padinya tapi kalau jagungnya ini kayaknya mengalami kegagalan ya padahal lepar betul jagungnya dari sana itu di pinggir-pinggirnya itu tanam jagung eh belum eh tinggi sudah ada buahnya sudah kuning-kuning daunnya tuh jadi kayaknya mengalami kegagalan begitu ini kalau jagungnya ini paling jagungnya dikasih mati karena kemarin dia bilangnya Mas Manto salah pupuk ya salah pupuk jadi mengakibatkan fatalnya begini Mas Manto tapi ya Alhamdulillahnya padinya ya subur banget betul-betul subur ini ini kemarin ya eh Mas Jiono dan kakak adik ya kemarin yang disini ada juga royongan eh dari videonya Mas Manto Sari channelnya itu royongannya nanam ini ada Mama Ical eh Bang Arma dan Bapak Ical ya ini Bapak Libra lah sama saja itu ini menanam disini royongannya gitu temen-temen Oke kita lanjut review ke atas ya ini betul-betul subur ya ini ya karena tanah ini lama anda di tanami jadi subur betul gitu tuh sampai tuh daunnya mantap tuh ini coba kalau ada waktu Mas Manto tapi kemarin sih sudah disemprot sih sebetulnya tapi ini sudah tumbuh lagi rumputnya nah ini lihat temen-temen tuh subur betul tuh bukan main padinya Mas Manto ini mantap luar biasa nah ini jagungnya ya temen-temen ya ini jagungnya yang apa namanya berada di sebelah padi ya ini tanam jagung panam padi kalau di sebelah sana ujung itu tanam sayur bilangnya sih kemarin jadi kita lihat ke sana Mas Manto lagi ngapain tanam apa di sebelah sana begitu temen-temen dan ini saya melewati di sela-sela padi ya wih padinya betul-betul mantap ini jas gandas ini ini habis ini nanti padinya mati eh padinya mati padinya diambil kalau sudah tua-tua baru ditanam sayur dibersihkan tanam sayur wuhh bukan main ayo kita lihat ke atas ya temen-temen ya padinya Mas Manto kita lihat ke atas sini sebelah sini kita disini eh saya sendiri ya temen-temen ya saya sendiri karena Pak Asim itu di rumah singgah nah jadi saya sendiri disini dan Pak Darin berada di rumah ya tadi ndak ikut naik karena saya bawa bawang pre ini untuk Mas Giono dan ini kita lihat disini ya temen-temen ya Nah kalau yang begini ini keringan mah kurang subur tapi ada juga yang begini nih tapi alhamdulillahnya banyak yang subur ya temen-temen ya tuh wuhh mantap jiwa nah kita berada di atas bukit ya tuh sana tuh padinya Mas Manto Aduh nampasnya mengkeh-mengkeh nah itu ada rumah Abang Arman rumah Trimaskuti rumah Pateo dan rumah Mas Manto itu tutup sawit dan pondok Jiono ini kita sudah di atas ini temen-temen di atas bukit di belakang nah ini kita kesini lagi ini masih tanaman padi ini yang nugal kedua kalinya ini tuh ini nugal dua kalinya wuhh lumayan sama-sama sana-sama teman-teman tuh ada sebelah sana juga tuh tapi masih jauh ini kayunya ya kayu yang dulu saya tumbang-tumbang ini nah ini yang nugal kedua kalinya nih padinya begini nugal dua kalinya kalau yang sebelah tadi itu yang nugal nugal pertama tanam pertama tuh ini sampai sini padi-padi semua tuh ini padi semua sampai-sampai tuh itu bah itu sebelah sana juga sukur betul tuh temen-temen menghijau tuh tuh sebelah sana tuh bye bukan main ya semoga ini ke depannya Mas Manto nggak usah beli beras lagi nih udah bisa tanam padi begini ini bagusnya ya temen-temennya kita doakan semoga eh Mas Manto ini padinya supur supur begini menjadi berkah buat anak istrinya waduh ya temen-temen biarpun ini banyak kayunya begini tapi di selah-selahnya ini tanam padi semua sama Mas Manto ini ini yang nugal kemarin yang tahap kedua ini yang yang tengah ini kayaknya kalau yang sini sebelah sini di tahap pertama nugalnya sama yang sebelah sana nah iya betul nih sama soalnya tingginya tuh sama tingginya Wuhs bukan main mantap pokoknya Hai jas gandas tadinya Mas Manto Hai mantap jiwa luar biasa Mas wih indi Oh ada sebelah sana Mas Manto tuh sebelah sana hai oke lah ya cukup sekian dulu video dari saya ini part satunya mau meliput eh padinya Mas Manto ini liputan badinya Mas Manto dan liputan kedua yaitu nanti eh dah lihat liputan keduanya kita akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa teman-teman ya eh yang baru menemukan channel ini ya subscribe komen dan like nya ya teman-teman biar kami bisa eh sebagai konten kreator mengunjungi konten kreator yang lain dan juga ya bagi teman-teman semoga saya doa semoga sehat selalu mudah rezeki dan eh sukses untuk semuanya ya amin amin ya rabbal alamin tahiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih